timbul-timbul-timbul gitu nah saudara-saudara wuuuh basyatnya hampir saya kena halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudara-saudara sekalian jumpa lagi ya hari ini kita mau jalan lagi setelah sekian lama ini sungai kita dihantam banjir hari ini kita mau pakai dua mode umpan ya saudara satunya umpan teritip dicampur umpan andalan kita tuh gimana hasilnya kita lihat saja nanti saudara karena ini air masih besar jadi kita tunggu air kecil dulu sambil ngaduk umpan alhamdulillah lumayan wih aduh udah gak adalah satu satu biji udah gak lah nah pembukaan kita ini saya saudara aduh backlight sekali dapat bonus kita air ini asing kah toke apa sih oke saya saudara abis ini kita mau masuk ke sungai kecil aja saya sudah disini tidak menahan ini harusnya ngebut tuh lihat ya sudah harusnya ngebut tanunya apa anginnya kencang oke kita mau pindah dulu ke dalam sungai saya saudara ya wah wah berasiatnya Alhamdulillah Udah gak timbul-timbul Timbul-timbul Oh, lihat dulu Wih, dikantungnya nih Putut-putut Wih Belum yang di atas tuh Alhamdulillah Setelah dijala seperti itu Jangan lupa diumpan Aduh, tidak bisa keluar semua Karena banyak dikantung Sebentar bah, kasih lihat dulu Nanti kita lihat Seperti apa Kita ingin jalan Di air yang gurisnya guris tua Sudah, nah, tuh Banyaknya Kalau diputar-putar Setelah itu lama sekali Dan batu jalan Kita di batu timah Sekarang Kita kacor Dimana? Sini Bismillahirrahmanirrahim Ini umpan Yang paling bawah Kita langsung cek Apakah udangnya sudah ada atau belum Ternyata ya masih segini Memang tidak terlalu banyak Tapi lumayan tuh Saiznya jumbo-jumbo Berarti udang ini masih di atas Sesudah Belum turun semua Udang belum turun semua Radiknya sudah naik Semua Kita spill dulu Nah, tuh Siapa yang bilang kemarin Tidak bisa mencet-mencet udangnya Mencet-mencet udangnya Saya sedara Sini, aku kasih lihat Saiznya ya Nah, ini Ini jari Mantap lah pokoknya Kita tunggu sampai Air kecil nanti Saya sedara ya Oke Nah, ini dia namanya Udang paca Sesudah Seperti udang Gala Tapi Sesnya lebih kecil Ini Angler-Angler Pencari sapit Piru Sama sapit Kuning Pasti Ngerti udang Ini Ini udang Gacor sekali Untuk dipakai Umpan mancing Udang galah Sesudah Kalau disini Kalau disini Ini paling gacor Dibanding Cacing nipah Cacing lumpur Cacing tanah Biasa Cacing pita Yang pernah Kita coba sih Ini yang paling good Kita rilis saja Karena bertelur Oke Mak Belum Kita sambil Tunggu umpan Bismillah Sedap betul Lumayan Sesudah Habis ini Kita kesitu Sesudah Tadi Udangnya Kayak timbul 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 Gitu Sesudah Luginya Memang Kita lihat dulu Nah Itu ada Udang Korea Satu Itu kalau Gigit Tunggu ayan Sini Lihatnya Nah Ini Oke Kita coba Di atas Seterus darah Sepertinya Itu lebih Mengerikan Sepertinya Seterus darah Oke Mari Bung Kita lempar Disini Nanti Kita bikin Tutor Bismillah Tuk 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 Lesai Bola-bola Wah Lihat dulu Bah Nih Lihat nih Di batunya Nih Loh Banyaknya Di atasnya Mana Nih Hmm Malian Tapi Itulah Nanti Kalau turun Dia Tidak Bisa Tuh Kan Banyakkan Batunya Yang Angkut Tuh Akhirnya Yang keluar Cuma Sisa Segini Tapi Lumayan Megangnya Di atas Perahu Ini Seter Pelan-pelan Lagi Gitu Nah Lembut-lembut Nyentuhnya Supaya Udangan Nggak Loncat-loncat Kalau Coba Suara-suara Gini Loncat-loncat Itu Dia Makanya Dia Diam-diam Karena Ada Komentar Yang Bilang Itu Dibom Racun Dulu Namanya Orang Melihat Mungkin Beliau Tidak Tahu Mekanisme Penjalaan Mungkin Atau Nggak Di Daerah Sana Ada Yang Seperti Itu Oknum Oknum Kalau Kita Pure Makai Umpan Dari Saudara Oke Kita Mau Lanjut Dari Saudara Ya Balapan Hampir Saya Kena Sampas Saudara Lihat Di Dalam Jarak Nah Bukan Main Gundol Nyo Nanti Kita Masak Apa Itu Sampai Rumah Saudara Tuh Dia Sampas Disini Banyak Betul Kita Lanjut Kesitu Lai Saudara Sampai 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 Sub indo by broth3rmax